Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menggelar rapat bersama empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat atau yang mewakilinya di kantor KPU Jawa Barat. Rapat digelar untuk mendapatkan sepakatan agar menghadirkan pilkada yang damai dan aman. Rapat digelar setelah terjadi kericuan pada debat publik kedua di Universitas Indonesia Depok beberapa waktunya lalu akibat salah satu pasangan calon dianggap berkampanye pilpres. Disaksikan Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat, empat pasangan calon gubernur wakil-gubernur Jawa Barat dan yang mewakili menandatangani kesepakatan damai dan aman pilkada Jawa Barat di kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung. Kesepakatan ini berisi penyataan masing-masing pasangan calon untuk menghadirkan pilkada yang damai dan aman demi menjaga keutuhan NKRI. Nomor urut satu dihadiri Cawagup UU Ruzanul Ulum, dua Anton Carlian, tiga Sudrajat dan Ahmad Syeku, sedangkan empat diwakili tim sukses. Menurut Ketua KPU Jawa Barat, Yayat Hidayat, kesepakatan ini untuk menguatkan yang telah disepakati sebelumnya yakni menghadirkan pilkada yang aman dan damai. Ini dalam rangka untuk memperkuat saja ya. Sebenarnya kan komitmen dari pasangan calon, komitmen masyarakat Jawa Barat dalam menciptakan situasi yang baik ini sudah sangat kuat. Tetapi ya tidak salah kan kalau misalkan ini lebih diperkuat lagi menjelang akhir masa kampanye. Yayat menunturkan kesepakatan ini dilakukan karena debat publik kedua yang digelar di Universitas Indonesia Depok berakhir ricuh setelah salah satu paslon berkampanye pilpres di akhir pernyataannya. Setelah disepakati, diharapkan debat publik ketiga dan pemilihan gubernur akan berlangsung damai. Masa pendukung masing-masing calon pun diharap tidak terpancing isu-isu negatif yang akan merusak konstelasi politik lima tahunan ini.